dan ini adalah custom room bliss versi 15.0 android 12 untuk yang ingin mengetahui fitur-fitur dan performa custom room bliss ini nonton video ini sampai habis ya jadi di video kali ini saya akan sedikit mereview fitur-fitur dan performa custom room ini yaitu custom room bliss versi 15.0 khususnya untuk HP Redmi 8 Pro sebelum membahas fitur-fitur dan performa custom room ini kita intip terlebih dahulu ke tentang ponsel ini yaitu kita masuk ke blitz version versi blitz ini yaitu 15.0 kemudian custom room ini dibuat pada tanggal 9 Januari 2022 lalu masuk ke versi Android jadi custom room blitz versi 15.0 ini sudah menggunakan Android 12 ya ini adalah salah satu kelebihan kalau kita menggunakan custom room kalau kalian masih menggunakan stock room bawaan Redmi 8A Pro pasti kalian belum bisa update langsung ke Android 12 kalau nggak salah tuh masih mentok di Android Oreo dan sebenarnya yang saya suka dari custom room ini yaitu pada penyimpanan sistemnya hanya memakan penyimpanan sekitar 1 giga loh yang pastinya akan membuat penyimpanan internal ini lebih leluasa selanjutnya kita akan masuk ke kustomisasi fitur-fitur pada custom room list versi 15.0 ini yang pertama ada animasi tapi untuk animasi ini belum tersedia ya kemudian ada button atau tombol di sini kalian bisa menyetting volume step atau music control kemudian keyboard kursor kontrol dan lain sebagainya kemudian ada gesture lalu masuk ke lock screen kalian bisa menyetting lock screen charging info pinjil print dan music visualizer di sini juga kalian bisa menyetting notification sesuka kalian ya terus ada power menu kalian bisa menyetting restart screenshot flashlight lockdown dan lain sebagainya lalu ada juga quick setting kalian bisa menyetting ikonnya baterai estimasinya masih banyaklah animasi stylenya juga kalian bisa lalu masuk ke status bar kalian bisa menyetting style baterainya muka gimana 4g ikonnya muka gimana dan lain sebagainya kemudian di sini ada tema kalian bisa menyetting custom warnanya muka gimana dan lain sebagainya dan ada aneka ragam ya di sini kalian bisa mengaktifkan cpu info dan lain sebagainya lalu kita masuk ke wallpaper dan gaya di sini seperti umumnya pada Android 12 ya karena Android 12 masih baru untuk tampilan Android 12 pada wallpaper ini itu masih sedikit banyak banget masih banyak yang harus diperbaiki masih banyak yang harus ditambahkan gitu ya ya seperti inilah kalian bisa lihat sendiri masih banyak yang harus ditambahkan dan selama saya menggunakan custom ROM ini saya belum pernah mendapati bug ya di sini ya seperti Bluetooth kemudian sinyal hotspot Wifi semuanya aman ya itu semuanya bisa kalau kalian menggunakan custom ROM ini lalu mendapati bug tulis aja ya di komentar dan ini adalah game Call of Duty custom ROM ini untuk main game yang sekelas Call of Duty masih cukup bagus ya tanpa ngelag tanpa macet dan worth it lah kalau misalkan custom ROM ini dibilang custom ROM gaming kalau kalian masih menggunakan stock ROM bawaan Redmi 8A Pro kayaknya kalian ya belum bisa dapetin lah performa yang seperti ini gitu kalau kalian belum install custom ROM saran saya kalau kalian suka gunakan di custom ROM cobain custom ROM ini apakah sesuai apa yang saya jelaskan atau tidak gitu oke saatnya kita install custom ROM Blizz versi 15.0 pada HP Redmi 8A Pro langkah pertama kalian menentikan HP lalu tekan tombol power dan volume atas maka otomatis silahkan tombol power dan volume atas kalian masuk ke TWRP saya disini menggunakan orange-fuck ya langkah pertama sebelum instalasi customer ROM kalian harus format data terlebih dahulu Ketik yes lalu enter maka otomatis data-data yang ada di internal akan terhapus semua ya lalu setelah format data kalian web dalvik data charge system dan vendor lalu swipe to wipe Oke kita tunggu sampai selesai setelah selesai kita masuk ke file lalu masuk ke SD card kita cari file custom romnya lalu yang pertama kali kalian install yaitu custom rom brisnya lalu yang kedua install ligaps nya selamat menikmati selamat menikmati mungkin sampai disini aja videonya apabila video ini bermanfaat bagi kalian tolong semparkan video ini dan dukung channel ini terus dengan cara like comment and subscribe dan sampai ketemu di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati